Seorang kepala dusun di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, dibekuk polisi karena menganiaya istrinya. Tindak KDRT tersebut dipicu lantaran istrinya telat memasak. Kepala dusun Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, dibekuk petugas dengan tangan terikat. Pasalnya, saat tangan ditangkap, pelaku sempat lari dari kejaran petugas. Usah ditangkap, pelaku langsung digelandang ke Mapolres, Kepahyang. Pelaku berusia 23 tahun ini ditangkap karena menganiaya istrinya yang dinikahnya secara siri karena alasan telat memasak. Sementara korban tak kunjung memasak karena tidak ada alat masak. Pelaku yang naik pitam kemudian memukul dan menendang korban hingga lebam dan berdarah. Ya, tadi kita ada mengamankan, itu tersangka, salah satu tersangka yang merupakan suami sirihnya. Jadi itu kejadian pada 19 April 2021, korban datang bersama orang tuanya, itu membuat laporan. Sementara kita menyanggalkan ke Pekasal karena lukanya, dia tidak bisa beraktivitas kembali ke Pekasal 351 ayat 2, yaitu luka berat, KUHP. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman paling lama 2 tahun 8 bulan kurungan penjara. Dari Kepah Yang Bengkulu, Endro Duirawan, Anjus melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.